makasih Pak Janwe mau bisa ketemu dengan saya nih jangan disini ngobrol saya disini kan lagi membangun PMM Pak Guyuban Muraimania disini yang tujuannya ya bisa menciptakan suatu perlombaan yang bisa mudah-mudahan bisa mendekati Fair Play dengan sistem kita menjual sistem yang sistem perlombaan yang sekarang sudah jalan kurang lebih hampir setahun tanggapan tentang apa dunia burung sistem perlombaan yang baik itu gimana nah sekarang kan lagi PMM lagi ngebangun siapa tuh bisa jadi eh apa namanya itu apa evaluasi bagi PMM sendiri ya kalau kalau event burung lombaan terbaik kalau orang-orang yang lomba burungnya juara sana juara satu di IW mana pasti dibilang IW itu terbaik oke kan sudah pasti kalau nggak juara ya maki juri jurnya bangsat ini ya kasian juri jurnya goblok jurnya telinganya tuli udah udah pasti keluar kata-kata itu udah berarti intinya di juri intinya tetap di juri ya kalau memang mau mau ciptakan ini ya perhatikan jurinya dulu dong jurnya cukupnya pendapatan buat dia ke buat pendapatan dia kalau nggak cukup ya jangan ngomong Fair Play jauh dari Fair Play kalau 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 jurinya pendapatan juri untuk untuk pendapatan juri itu enggak cukup ya buat-buat pendapatannya ya ya percuma minimal dia mencukupi semua kayak orang kerja ya ya dia punya penghasilan tetap merasa memiliki ya ibarat katakan ini sudah bisnis burung gan lomba burung sudah bisnis saja saya tanya dulu PMM itu dibangun tuh buat apa dulu tujuannya apa bisnis bisnis hobi ya atau oh satu lagi apa bisnis hobi pingin ngetop udah tujuannya apa dulu tiga itu kan kalau pingin hobi ya konsepnya beda pingin bisnis ya konsepnya beda pingin ngetop ya konsepnya juga berbeda mau apa dulu tujuannya kalau tujuannya nggak jelas mau ngomongin apanya diomongin ya tidak percuma Oke agak gini ketika PMM ini orientasi bisnisnya pasti adalah sesuatu sesuatu hal ketika diciptakan mungkin ada pasti ada sisi bisnisnya tetapi berangkat dari hobi dengan dengan memanfaatkan hobi ini sederhana mungkin ada apa namanya sisi bisnis yang bisa datang mungkin dari sisi media mungkin dari sisi yang lain atau kita nggak tahu nantinya bisa bisa produk atau mungkin bisa kita sistem kita berjual juri atau apa itu gimana kalau kalau sudah begitu cara-cara bicaranya itu sudah konsepnya konsep bisnis bukan hobi lagi tapi memanfaatkan hobi ya memanfaatkan hobi untuk bisnis ya oke jadi berbisnis di dunia hobi nah itu dia oke dan ya kalau memang mau bisnis dunia hobi ya jalankan 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 bisnis sesuai dengan bis jalur bisnis saja ya nggak buat punya lapangan sendiri ya juri diperhatikan juri juga diberi pendapatan yang sesuai kalau bisa juri juga dibeli tanggung jawab yang kuat dengan catatan juri juga harus dikasih ibarat dikasih apa ya dikasih eh saham lah berbakat kalau kita ngomong saham lah di perusahaan pmm itu berapa persen dari keuntungan menurut juri yang bisa dapat betul jadi mereka merasa milikin dia dia kasarnya kasarnya kalau dibilang dia tidak uang kotoran di tempat sendiri betul iya selama kalau kalau jurnya tidak tidak mempunyai penghasilan tetap ya jangan ngomong fair play lah jauh walaupun mungkin dari 1000 banding satu mungkin ada ada jarang karena juri kan dia sudah jadi juri di burung batikannya sudah bekerja di dunia yang itu dunia itu dengan dunia yang belakangnya seperti ya iya memang pemata penjari yang cari dunia sebagai juri burung dan ya nggak betul kalau dia sebagai penjari di juri burung ya dia mesti mesti bisa hidupin kita nggak tahu satu juri itu dia tingkat kursitan sampai mana itu dia benar-benar pure dia hanya sebagai hobi di burung hanya sekedar hobi untuk juriin karena dia tertarik ya tapi itu jarang ya ada bukan ada-bukan ada-ada tapi itu bisa dihitunglah dalam 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 satu audio manapun kita bisa ngitung itu nggak berapa orang sih ya benar pure untuk 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 benar-benar dia hobi di burung dia nyalurkan di sebagai juri kan mata penjari ibarat mata penjari utamanya bukan di juri hanya sambilan oke dia punya pekerjaan yang utama ya iya utama tapi kan tetap aja baliknya lagi manusia kan kalau udah kena namanya duit kan susah ngomong ini dia nih kenapa juri nggak dikasih bisnis juga jadi dari pembisnis juga kan bisnis dengan di dalamnya sendiri Iya betul ini ibarat kata dia merasa dia ngejuriin di lapangan sendiri dia juga mempunyai saham di lapangan sendiri jadi dia mempunyai jiwa untuk membesarkan tempat dia bekerja itu akan lebih fair buat juri ya lebih lebih bisa menjamin apa namanya ya ekonominya dia ya iya lebih-lebih-lebih kita nggak bilang nggak bisa bilang 100% fair iya tapi mendekati kesanalah paling sedikit lah ya untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang 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 banyak terjadi pada teriak semuanya banyak alasan juga kan begitu tugas salah colok alasnya Blank kalau Blank ya jangan ngejuriin duduk manis aja udah iya kan banyak yang begitu ya iya banyak yang begitu salah colok sorry bos Blank waduh namanya tugas kalau siap tugas pakai Blank kalau punya pakai Blank ngomong dulu saya Blank hari ini nggak sebelum tugas ya sebelum tugas ribut lebih ribut sama istri kek lagi ribut sama temen kek lagi pepet duit dikejar-kejar utang kek ya itu jangan ngejuriin jangan jadi alasan utamanya Blank tiba-tiba salah colok Blank kalau sekarang di perkembangan dunia nih dunia burung sekarang sekarang banyak lapangan-lapangan bagus nih Oh Wiawi nah ini melihatnya gimana baru sekarang bagus makin banyak persaingan makin bagus-makin bagus ya memicu-memicu ya memicu untuk untuk berbena sendiri kan